Intro Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiyono Sukses Malam hari ini saya lagi ada di jalan ke Putih Utara di Surabaya Di belakang saya ini sudah ada Bebek Bakung Yang beberapa hari ini mendapatkan mention cukup banyak Baik di Instagram maupun komen di channel Youtube Budiyono Sukses ini Makanya malam hari ini saya datang ke sini Untuk mencicipi seperti apa sih rasa dari Bebek Bakung Yang ada di jalan ke Putih Utara ini Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini supaya semakin besar Semakin berkembang dan saya semakin semangat Untuk meliput kuliner-kuliner di seluruh Nusantara Sambil membantu saudara-saudara kita Pedagang-pedagang kuliner utamanya yang sudah sepuh-sepuh Yang memerlukan pertolongan kita semuanya Follow juga Instagram saya At the taxi Ya sudah Sekarang ayo langsung pesen Dan nanti kita cicipi bareng-bareng Seperti apa rasa dari Bebek Bakung Di jalan ke Putih Utara di Surabaya ini Mas? Dengan Mas siapa Mas? Eko Mas Eko Bebek Bakung ini buka jam berapa Mas? Setengah satu siang Setengah satu siang sampai Habisnya jam sembilan Sampai jam sembilan malam Iya Ini ulahan Bebek khas mana Mas? Khas Melitar Khas Melitar? Iya Oh Apa bedanya Bebek khas Melitar sampai khas Surabaya? Sama sih Sama? Oh Mas Eko dari Melitar? Sudah lama ini Mas Warung ya? Sudah 5 tahun 5 tahun? Iya Satu porsi nasi Bebek ini berapa nih? 18 ribu 18 Oke Mas Sudah Mas Nah Rek di depan saya sudah ada satu porsi Bebek Ongkep Bumbu Rempah Dari Bebek Bakung di jalan ke Putih Utara di Surabaya Ini adalah daerah kos-kosan mahasiswa ITS Jadi biasanya Bebek ini selalu rame jelang maghrib sampai habis isa Nah malam hari ini saya datangnya sudah kemalaman Jadi tinggal Bebek aja Perotolanya sudah habis Telur datarnya sudah habis Tapi yang gak masalah Karena masih dapat Bebeknya Satu porsi ini tadi harganya 18 ribu rupiah Dapat satu porsi nasi Terus potongan Bebeknya lumayan besar Ada sambel coleknya Yang itu adalah sambel bawang yang matengan Terus di atas nasinya itu diberi rempah kuning Seperti Bebek-Bebek yang sering kita jumpai di Surabaya Sekarang langsung kita coba aja Seperti apa rasa dari Bebek Ongkep Bumbu Rempah Dari Bebek Bagong di jalan ke Putih Utara ini Nah ini Bebeknya potongan dada Ukurannya lumayan besar Harganya 18 ribu ya cukup murah Nih sambelnya Sambel colek namanya Kita colek-colek seperti ini Terus kita ambil nasinya Dari samping Bismillahirrohmanirrohim Bebeknya empuk Sambel coleknya Yang merupakan sambel bawang ini Rasanya pedes-pedes gurih Wah Langsung nendang juga Makanya tadi cuma dikasih sedikit Ternyata biarpun sedikit Itu rasanya sudah pedes Nah ini Supaya gampang nih Ini kan ada rempah-rempahnya juga nih Sambelnya langsung kita taruh atas aja Kita mek-mek seperti ini Biar agak rata Biar gampang makannya Bebeknya ini empuk juga Nah ini sepertinya memang bebek betulan ya Karena saya kalau makan bebek Terus ukurannya gede itu sama teman-teman dikomentari Kok gede? Paling bukan bebek itu Paling mentok Kalau yang ini ukurannya pas-pasan Coba nanti komentarnya gimana Lanjut lagi deh Nah ini Keropoknya Keropoknya beli di Warkop Di sebelah Bebek Bakok Ini memang nikmat sih Jadi nasinya juga punel Terus sambalnya pedes Terus bebeknya empuk-empuk gurih Nah terutama nih yang paling juara disini tuh Sambelnya Rek Jadi sambelnya memang mantep banget Nah tadi sayangnya Lalapannya juga sudah kehabisan Karena saya data yang udah Kemalaman Hmm Mantep Gak salah sih Kalau beberapa hari ini Ketika saya mereview beberapa kuliner di daerah keputih Itu selalu ada yang komen Coba dong bebek bakong Langgaran saya Pasti yang komen anak-anak ITS Dan ternyata setelah saya coba Mantap juga rasanya Kata masnya tadi Kalau teman-teman pengen melihat Bebeknya masih banyak Lauknya masih banyak Masih komplit Nah itu datangnya Menjelang maghrib Ya sekitar jam 4 Jam 5 gitu Itu masih banyak Nah kalau sudah malam seperti ini Tinggal Penghabisan Nah Tapi gak masalah Bebeknya masih tetap nikmat Ini sambalnya saya kuih Juara banget Mantap banget Ha Hmm Hmm Ini biarpun ukuran bebeknya gak begitu besar ya Tapi dikorengnya itu kering banget Terus gurih banget Sampai dalam-dalamnya Rasanya itu benar-benar sedap Hmm Hmm Lanjut lagi rek Tinggal sedikit bebeknya Kita tuntaskan sampai habis Nah Ini kita Cari daging-dagingnya Kita kumpulkan disini semuanya Menjadi satu puluhan yang besar Dan ini adalah Puluhan penghabisan Waduh Hmm Hmm Alhamdulillah Muantap rek bebeknya Terutama sambalnya nih Yang paling saya suka Jumlahnya gak banyak Tapi dilihat dari sambalnya tadi Warnanya Merah-merah Kekuningan gitu Dan ternyata itu sambal bawang Yang rasanya Selain pedes Itu juga ada Gurih-gurih Sedatnya Jadi cocok banget Dimakan dengan Nasi bebek Seperti ini Hmm Kita tuntaskan tulang-tulang bebeknya Nah ini nih Daging-daging yang terselip Di antara tulang-tulangnya Hmm Alhamdulillah Mantap ya Sudah tuntas Makan satu porsi Bebek ungkep Bumbu rempah Dari Bebek Bakong Di Jalan Keputih Utara Di Surabaya Ini lokasinya Daerah kos-kosan Mahasiswa Mahasiswi ITS Jadi biasanya Tempat ini selalu rame Dengan Para mahasiswa Mahasiswi Yang mencari Makan malam Kalau teman-teman Kebetulan lewat daerah sini Ini tembusan Antara Keputih Dengan Pakwon City Silahkan mampir Di Bebek Bakong Pesen nasib Bebek Ungkep Bumbu Rempah Yang rasanya Mantap banget Bebeknya ukurannya Pas-pasan Gak begitu besar Tapi gurih banget Mantap banget Sambal coleknya Itu rasanya Mantap banget Gak cuman pedes Tapi juga ada Gurih-gurih Sedapnya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Jangan lupa like Share Dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman Punya rekomendasi Makanan yang mantap Untuk dicoba Baik itu di warung Di resto Street food Maupun ketika ada Pedagang-pedagang kuliner Sepuh Yang memerlukan Pertolongan kita semuanya Silahkan tulis Di bagian komentar Insya Allah nanti Kalau ada waktu Kalau ada kesempatan Kalau ada kesehatan Dan kalau ada rezeki Akan saya coba Kesana Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap Berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Dadah